Oke, jadi pagi ini kita rencana nge-folding dengan cara si Marie Kondo Jadi, nanti barangnya bakal seperti ini Jadi kain-kain kita bakal kelipat seperti ini Tapi kita ulang dari awal dulu ya Jadi, bentukannya seperti ini kan Ini jits Yang pertama untuk cara lagi Jadi, nge-folding si Marie Kondo itu caranya seperti ini Sudah rapi Dilipat seperti ini Dan dia dilipat bagi dua tapi nggak sampai habis Disisain Disisain sedikit Baru lipat tiga Satu, dua, tiga Oke Nah, kalau berhasil dia bisa berdiri Baru kita masukin ke storage bowl Itu untuk yang jeans Nah, kalau untuk yang kaos Kaos Nah, untuk yang kaos ini sebenarnya Nah, caranya agak sama kayak yang biasa kalian lihat Lipat Dia dibagi tiga Dibagi tiga Yang pertama Basmi Oke Iya Stepnya yang bersama kayak yang biasa Stepnya yang bersama kayak yang biasa Stepnya yang bersama kayak yang biasa Oke Ini Ditarik Disini Oke Biasa Disisain Nggak sampai penuh Jadi Lipat Bagi tiga Oke Dan Untuk yang kaos Masih Kita lihat set banget Jeans Dan sekarang untuk celana Ini celana rumah Celana santai Jadi kalau celana santai ini kan agak gede Dia agak lebar Walaupun dilipat dua kayak gini Bakal keliatan lebar kan Jadi kita buat Lipatan lagi Nah Jadi terlihat seperti ini Lalu Seperti biasa How Done Bentar Bentar Enggak tahu sih benar atau enggak Yang penting mirip-mirip itu Oke Jadi kita Lanjutin si Fakaosnya Sebenarnya Nggak tahu ya Maksudnya apa diberdirin gitu Tapi Ya Diikutin saja Kalau nggak diberdirin juga nggak apa-apa Itu bukan sesuatu yang harus Buku 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 Tentang Flooding Dan Tidying up Kayak Bagaimana cara merapikan rumah Cara Memberetkan rumah Jadi Rumah yang berantakan itu bisa kelihatan lebih Rapi Dan Menjalis Ya Cukup bagus ya Filmnya cukup Menarik Atau lagi di orang Jepang Orang Jepang kan Memang udah budayanya rapi Ya Aku suka banget dengan orang Jepang Tapi Nggak sesuka Pas aku padamu Sembilik kondok ini mengajarkan untuk kita Hmm Ya Kepala Kepala Saudara Dan Ini juga Menarik kondok ini mengajarkan untuk kita Mulai hidup minimalis Maksudnya Mulai menggunakan Apa yang Sering kita gunakan Apa yang kita gunakan Apa ya maksudnya gimana ya Kalau misalnya kalian punya barang Yang kalian tuh udah Jarang gunain Atau malah gak pernah gunain Tapi kalian simpan terus di rumah Nah itu sebaiknya Mending dibuang aja Tapi kalau itu tergantung diri kalian Kalau kalian masih suka barangnya Yang harus dibuang gitu maksudnya Tapi ya Usahakan dipilih yang mana yang masih digunakan Yang mana yang enggak Jadi dia lebih menghemat space Jadi space kita tuh makin banyak gitu Space untuk menyimpan sesuatu jadi makin banyak Jadi mulai lagi dibuang-balik Nice Terakhir Uf I'm looking Okay Lass selamat menikmati tarik bagian baju nah gini seperti ini tapi kan, jadi kalau misalnya nanti mau ambil baju tinggal tarik, biasanya kan kalau yang disusun seperti ini kalau kita pengen ngambil yang bawah yang atas jadi jatuh kalau yang seperti ini kan lumayan rapi oke, mungkin segitu dulu untuk ngefolding kita, ngerapikan baju ya mungkin jurnal kali ini sedikit singkat masalah holding, merapikan baju mungkin nanti saksikan jurnal berikutnya, aktivitas aku ngapain disini, rumah ini jadi saksikan terus, sampai jumpa adios sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax